Ketua saya pernah, pernah nge-gigit lengkuas dikiranya kentang guys Halo para subscriber saya tersayang Saya mau masak Laper nek Sudah lama gak makan makanan Indonesia ya Maksud saya yang So Indonesian Saya mau masak tempe Dan Suprit daging sapi Ini mau saya masak Asal-asalan aja Dan saya mau petik kemangi di luar Karena kemangi sudah banyak banget ya Dan kemarin tuh saya kirim buat teman saya orang Indonesia Yang juga kebetulan kerja Di kantor yang sama dengan mama mertua saya Jadi saya kirim buat mama mertua saya Satu kantong gede itu ya Apa namanya Kemanginya itu buat namanya mbak Oda ya Oda, orang Jakarta So ya hari ini saya mau masak ini aja Mau saya tumis-tumis Nanti mau saya kasih daun apa Daun kemangi guys Don't know how it turns out But let's just try it Nah, jadi ini saya mau pake bawang bombay Bawang bombaynya diiris gede-gede begini aja Nah, biar enyak Terus ini, apa namanya Tempe-nya ini Nanti saya potong kotak-kotak Nah, begini guys Tempe ini ya Saya beli Ini buatan bule sini guys Bule di Minneapolis ini ya Namanya tempe tantrum Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia tantrum ya Tempe tantrum Enak banget guys Ini kayak tepe Indonesia begitu ya Enggak Kayaknya enggak pake pengawet begitu dia modelnya Dan hasilnya juga oke banget ya ini ya Teksturnya tempe Indonesia banget ini Ini cuma karena sudah di-frozen ya Nih, di-dunar open those ways Sudah di-frozen ya Jadi bentuknya begini gitu loh Enggak cakep Karena sudah beku ya Saya masukin freezer Biar tahan lama Jadi ini bakal saya Kotong kotak-kotak Begini saja Kecil-kecil Iya, Nana Nah, kayak begini nih ya Nah Kayaknya ini mau saya Apa namanya Mau saya tumis kecap begitu doang Kasih sauce tiram dikit Kasih cabai Cabai merah Oh iya Sebentar saya tunjukin ya Saya punya cabai merah Kemarin dapet dari kebun guys Dan itu cabai merah saya tuh Eh, cabai merah Makan salah ngomong Cabai hijau maksudnya Cabainya tuh pada masih hijau di kebun guys Dan untungnya kemarin saya nemu ini Dua buah udah merah gitu loh Saya berharap Itu kebun saya ya Apa namanya Pohon cabai itu Puhon cabai Bakal memerah sebelum fall Tapi kayaknya harapan saya tidak akan terkabul Karena kamis ini sudah masuk fall Ya Tapi untungnya cuaca Belum terlalu dingin-dingin banget guys Cuaca itu aneh tahun ini ya Summer aja dingin Ada beberapa hari yang dingin gitu loh Dan ini udah dingin-dingin panas Dingin panas Weekend ini katanya panas lagi gitu loh Saya gak ngerti nih Maunya Cuaca ini apa ya Cobalah bertahan panas aja gitu Sampai fall Nanti baru dingin gitu ya Jadi biar cabai-cabai saya yang tersayang di kebun itu Bisa berubah menjadi merah Mateng cepat Kalau dingin mulu kan susah matengnya ya Kalau banyak matahari kan cepat matengnya gitu loh That's your mom By the way My subscriber says They miss you lot They keep saying Salam manis pedas Manis pedas For grandpa manis pedas Hah Nah Kalau waktu itu saya bilang Rindu kalian juga Where? When it gets cooler I'll go visit Indonesia? Yes I doubt it Kalau Kalau Indonesia udah gak terlalu panas Katanya nanti baru dia datang ke Indonesia Jadi ini Pakai bawang putih Bawang merah What's going on? What you trying to do? Nanti saya pakai lengkuas Itu aja Saya gak pakai Apa namanya? Gak pakai Sere Ini saja Nanti mau saya kasih sedikit Apa namanya? Asam jawa ya Biar asam-asam gitu Ada tomat sih Cuman gak mau pakai tomat nih Gak cocok kayaknya Kalau dikecap kasih tomat ya Oke Jadi ini cabainya Kata-kata ini pedas apa gak katanya Siang waktu saya beli itu Katanya bakalan pedas I don't know Nanti ini akan saya pisahin Saya mau kasih medi makan juga Jadi ini cabainya gak akan saya kasihin Masukin maksudnya ke dalam masakan Sebelum apa namanya? Oh ngobongnya jadi gak Ini ya Gak konsen Pedas Pedas kena bawangnya Jadi mau saya pisahin dulu Buat medi yang udah mateng Nanti terakhirnya baru saya masukin cabai guys Ayo kalian ikut saya ke kebun ya Ngambil ini ya Apa namanya? Kemangi ya Kita potong kemangi Kalian lihat ini guys Banyak banget kan Jadi ini kemarin saya potongin ya Saya kasih buat mbak Oda itu Ini kemarin rimbun banget loh guys Gede banget di sekelilingnya Tapi saya potongin Nah itu sudah bagus saya potongin Eh tanggung saya rupanya tumbuh loh guys Walaupun segan-segan begitu ya Dan ini apa namanya? Cabai ini kayaknya gak bakalan Gak bakalan apa namanya Berubah merah ya Mateng begitu ya Karena ini aduh Kalian lihat deh Gere-gere tempoh hari di Gidbani Jadi tumbuhnya begini guys Kayak dicangkok begitu modelnya Pendek-pendek Endut-endut Sehat banget ini cabai Padahal di fotonya itu Bakalan jadi panjang Begini guys Kalian lihat ini fotonya Padahal janjinya Long hot Hot pepper Katanya Jadinya jadi pendek-pendek Endut-endut begitu Oh iya ini udah ada merah satu nih Udah lah saya tunggu aja Nanti sampai Beberapa lain yang lainnya Tumbuh jadi merah Begitu ya Jadi oh Udah ada beberapa ding Padahal tempoh hari Kemarin ya Saya cek Baru satu aja tuh yang merah Wah lumayan ding Kalo misalnya Apa namanya Weekend ini panas lagi Bakalan ini nih Nah ini nih namanya Cayenne thin long pepper Oh begitu dibentuknya Twister itu tau aja guys Kalo saya di luar Dah segini aja deh guys Cukup nih kayaknya Buat sekali masak ya Itu sprinkler lagi diriku ini Nggak mau kebasan Ntar saya Kalo lama-lama Didekat kebun situ Soalnya itu sprinkler Tepat dekat kebun hidup ya Udah Kita kembali ke rumah ya Abis ini masak Kalian liat media guys Dia itu selalu Excited Mau melihat saya masak Pengennya duduk disitu mulu dia Tapi untungnya Dia gak ini guys Gak rese gitu loh ya Megang-megang Apa kuali gitu ya So far ya So far Nah yet There's nothing Mommy cook here And then We're gonna put beef We're gonna put Tempe in there Say hi Say hi 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 You can put it with this There you go You watch mommy okay Sudah siap nih guys Bandangnya Yeah it's gonna sit there Do not touch this okay You stay and be good What there's no cuckoo clock Here I'm just gonna open this Here you go Here you go Here you go Descend Descend No 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 not that one Hey wait Globes 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 Nomeg Don't open Don't open Don't open Don't open Ah What's that? I got it K Oke Oke jadi yang pertama ini Kita masukin ini ya guys Masukin apa namanya Beef Beef Nah Biar apa namanya Matang duluan Masukin No 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 can see ya Do not open I can't play with the sun Masukin Sampai matang Omong-monggutnya saya baru pulang Oke jadi ini dimasak sampai ini ya Sampai dagingnya tidak kemerahan lagi Alias matang setengah matang Nah sekarang saya akan masukkan tempenya Lalu saya akan masukkan bawang bombay Yang bombaynya banyak banget Tapi ini jenis bawang bombay yang manis ya guys ya Bukan yang angin itu loh Yang agak pedas itu bukannya Selain itu kan warnanya Kalau tidak salah kuning ya Yang ini putih Masukin gini Masukin Aulang kuas Atau laos Lalu masukin bawang merah dan bawang putihnya Aduk semuanya sampai rasa Dan kita tunggu sampai bawangnya wangi ya Keluar wanginya ya Oke berhubung karena saya tidak punya Apa namanya Saus siram Saya akan mengganti Dengan kecap inggris aja ya guys ya Jadi masukin kecap inggris Sikit karembraka sendok makan gitu deh ya Aduk-aduk Saya akan masukin Asam jawa Biar ada asam-asamnya Walaupun di kecap inggris itu Sudah ada asam-asam sedikit ya Di kecap inggris itu kan Dia pakai ini guys Pakai apa namanya Essence-nya itu pakai Teri ya Kan teri So Saya masukin ini Ini dua-dua beberapa sendok makan saja Kira-kira Baunya wangi Lalu Setelah ini Saya akan Masukkan Ini bubunya benar-benar Asal-asalan aja nih guys Saya akan masukkan Sedikit Ini ya Bubuk kayu manis ya Bukan bubuk kayu manis ya Apa sih namanya itu Tangkai kayu manis itu loh Yang kecil-kecil itu loh Yang biasanya untuk Apa namanya Kalau kita bikin nastar Yang buat tangkainya itu loh Apa sih namanya Nah itu dia ya Lalu saya akan Masukkan sedikit Pala Dan saya akan Masukkan sedikit ketumbar Nah Begitu saja nih Lalu Kita tambahin air sedikit ya Kecapnya terakhir Dengan garam Oh iya Jangan lupa Black pepper Nah Ini kalau mau banyak Sudah boleh ya Sudah yang sepedas Pakai lada putih juga boleh ya Sesuai clear saja Kita kasih air Kalau kalian mau pakai santan Boleh ya Biar sedikit burih Coba lihat ya Sebentar Kalau saya punya santan ya Saya mau pakai Nah Kita kasih garam Garam-garam Saya mau cek Saya punya santan apa enggak Waaaaa Kalau saya punya Saya tidak pikir Boleh saya pakai Satu dari ini mom Ya Kamu pakai ini untuk apa-apa Tidak Pakai punya mertua Ada sedikit aja Jangan banyak ya Bumbunya sedikit Oh This is kind of weird You see that? It's like It's not incorporated I've already taken I know it's not old I know It's always like this I don't know About this brand Kalian lihat nih guys Apa kelapanya itu Bergumpal begitu ya Padahal ini baru loh ya Ini gak expire loh Kalian lihat gak? Ini apa karena kental begitu Padahal udah saya shake-shake tadi Sebelum dibuka But anyway Kita masukin sedikit aja ya Jangan banyak Nyari burihnya aja gitu loh guys Ini yang kental banget ini ya Kayak santan-kentan Santan-kental Santan-kental Maksud saya Ngomong gak becus ini mah Aduk li Gatau ini gimana rasanya Aneh ini Oke Kita masukin kecap ya guys ya Oke Ada cabai hijau nih Apa nanti saya masukin cabai hijau sebentar Yaudah deh cabai merah aja Udah Kecapnya segitu aja Jangan banyak-banyak Nanti kemanisan Baunya sih enak guys Baunya sih enak guys Yum Enak itu ya Guri-guri Ada apa namanya Asam-asamnya gitu Yummy Saya seneng ini Saya seneng Kalau kalian tambah pedas Lebih mantep lagi kalau tambah pedas guys Saya tambahin garam lagi sedikit Karena kurang garam rasanya Aduk lagi sampai rata Aduk lagi sampai rata Saya akan masukkan daun kemangi nya nih Oke Oh yum Yummy Minyak ini guys Kalian lihat iju-iju Takut kan Nanti terakhir Baru Saya masukin cabai merahnya Tapi ini mesti saya pisahin dulu buat Cimidi Ya takutnya kepedesan banget gitu loh Although maybe not But Saya gak mau ambil resiko There we go Bentar ya Sampai daun kemangi nya Agak apa namanya Agak layu Nah Baru deh Wih Minyaknya Tuh mantep guys Bawa kemangi nya keluar Nah Sudah guys Ini sudah matang Saya mau rasain dagingnya Apakah sudah empuk dan matang Atau belum Saya mau cobain tempe nya juga ya Terima kasih enak sudah mateng nasinya juga sudah mateng saya mau pisahin buat Mehdi ini sudah saya pisahin buat Mehdi guys sekarang kita masukin cabainya ya mantep tambah merah cabainya sedap teman jadi masaknya kering ya ini enak enak ini udah makan sambil dia main game kayak puzzle gitu ya tadi sekarang dia ganti jadi kayak kulukis gitu suka ngewarna dia good job Mehdi mukbangnya sambil warnai tapi dia suka nih guys ini udah suapan ketiga ya kasih kemangi juga mau dia misalnya makan susah pelor goreng dengan tahu ya bisa makan susah pelor goreng dengan tahu ini bisa mencoba ya ya bisa makan susah pelor goreng ya ya bisa makan susah pelor goreng ya I put basil in there too. She eats it. I took some of that basil and I brought a little pot with me to work. And I pulled two stems out of there and pulled the leaves off and put it in my office. Smells good? Yeah. Even Oda says her room smells good in the office there. Yep, I left the door open because otherwise I thought it might get a little pungent in there before she got to work. She said she's going to dry them with a dehydrator. Yeah, she does all of that. Yeah, which I think I should too. Don't you have that? We have a dehydrator, yeah, too. It's grandpa's. I'm going to ask you it's grandpa's. It's yours? May I borrow it? Yes. Because I don't want it to go bad, you know. If I don't dry it, then it goes bad. Which is a lot there in the garden. I asked if I ever use sage, but I don't. Okay. Oh, Oda? Mm-hmm. Oh, okay. Hmm, Medi mau guys. Suka dia. Padahal ada ininya ya, ada kemangi ya. Memang anak pintar. Makannya gak, Medi? Temur tuasnya juga makan guys. Hmm. Here's some left over if you want some. It's egg and tofu in there. Thank you. Mm-hmm. Just fried together. Yum. Mm-hmm. This weekend, would you show me how to cook with tofu? Mm-hmm. I've never cooked with it before. I don't know anything about it, really. Is it good? Mm. Anak-a-dak. No. Knock, anak-a-dak. Knock, anak-a-dak. Very good. Mm. Mm. Look at that. Grandma likes it too. Mm. Yum. That was fun. It was fun. Oh, yeah. We can do that. We'll have to clean our grilled grates again, though. Mm-hmm. I just take them out. But then it will be too cold, isn't it? It'll never be too cold. It's late in October. No. Not too old. You don't think so? You can even do individual ones in the oven, though, too. Right. I mean, I could cook some of the veggies with whatever, you know? Even just sauteed veggies and fry him eggs. With tofu. 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 Yep. Yep. I could totally do that. Because, um, I don't know. But yeah, I could do an egg bake because that's just the hash browns and I'll use the crumb for the meat flavor and eggs and cheese and milk and parsley is all that is. Mm-hmm. This is stupid. This is stupid. That chili is hot. I had a chili. A red one? Mm-hmm. Is it not too hot for you? It didn't have the seed in it. Okay. But it has a kick a little bit. Mm-hmm. So what else besides egg and tofu did you have with the eggs? Mm-hmm. 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 Of course. Of course garlic. Garlic, shallots, salt, and pepper. Celery salt? Mm-hmm. Celery salt? Mm-hmm. It's just regular salt. Mm-hmm. It's regular salt. I would think it was really sweet. I would think it was sweet of something. No, they are not. I already saved some for Maddie, so she's good. Where did you buy this tempeh? Um... Was this when you were in Chicago? No, actually a friend of mine, Rini, one day when we got the get-together with Neno, she offered us to buy this from a... It's actually a white guy from Minneapolis here that made this. Oh, really? It's really good. It's like, this is the closest taste to Indonesian tempeh. Hmm. So far, you know. Many that I bought there are not even close, but this one is really good. It's really good. It's like fresh. It's soft. So yeah, but I think he distributed it to like a high-end grocery store, like Lund's. Yeah. Did you put it in the calendar? Good job, Manny. I thought I'm a birthday girl, baby. Mmm, 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 mmm. Like it? What's this thing here? That's gal and gal, you don't wanna... You tried to kill me, but I don't... No. I don't know. I don't know. Stay away from the gal, you know. Hmm. Nanya, ya, ini apa? Saya bilang lengkuas. Hahaha. Tinggal dulu cerita, Papa Mertua, saya pernah... pernah nge-nggit lengkuas, kira-nya kentang, guys. Hahaha. This stuff here, she tried to kill me. No, I did not. Not, Manny's Paras. Hahaha. Wah! Hahaha. You thought it was potato. Now, potato. It did look like potato, though, with all that gravy in it. Ice? Oh, ice! Hit nicely. Oh, you're eating it. Oh, you're eating it. Oh, you're eating it. Oh, you're eating it. Dia sembunyi di sana makannya. Hahaha. Nggak pakai nasi aja, dong. Langsung di mangkok doang. Dad, what do you think? Thumbs up. Thumbs up? Yeah. Good? Thumbs up. What do you say? Money is pedas. Money is pedas. Oh, good. So, thank you. They're very good. Terima, er, enak-enak is good. Nakanak. Enak. 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 Enak-enak-enak-enak-enak-enak. And then say terima- Terima-su. Kasi. Kasi. Terima-su. Terima-su. Sama-sama. 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 Where are you going? Here you go, Manny. He's chanak. No. Girl. I wasn't thinking Eddie would eat this. She does. Especially with the basil in there. Very unexpected. What do you do guys? Say masukin basil, bawang, no macam. Oh, yeah. Tempe! Hmmm. anyway thanks for watching ya guys ya udah nemani saya masak ya udah nemani saya masak nemani saya makan, nemani medium, nomor tua sekolah kalian coba silahkan saja ya ini semuanya pangkarannya kira-kira semua guys tapi kan tadi sudah saya tunjukkan bahannya apa-apa saja bumbunya apa-apa saja jadi nanti kalian tinggal kira-kira aja di rumah ya nah My the guys not vídeo he likes it masak masak ya batu lat Mmmm itu agak Wonkir